Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaman ke Palestina sebelum rombongannya sampai kursinya sudah sampai duluan siapa yang bisa berkatalah jin Ibrid ternyata pemindahan kursi balkis dari Yaman ke Palestina ditenderkan oleh Nabi Sulaiman dan kepala dinas jenku apa kata jin Ibrid anak hati kami kalau kebetulan saya sanggup membawa kursi balkis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu kursi balkis sudah sampai ke Palestina kira-kira tegak dari tempat duduk berapa lama 5 detik tadi waktu saya tegakkan Ibu ada ngitung 1 2 3 4 5 kalau tidak terkena osteoporosis 5 detik kursi balkis sampai tapi Nabi Sulaiman mau yang lebih cepat dari 5 detik kata Nabi Sulaiman ada lagi yang lebih cepat ada lagi yang lebih cepat berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Al-Quran apa kata dia aku bisa membawa kursi balkis dari Yaman ke Palestina kata Nabi Sulaiman kamu mengaku lebih bisa iya berapa lama sebelum matamu berkedip mana yang lebih cepat tegak dari tempat duduk atau mata berkedip mata berkedip sebelum matamu berkedip maka kursi balkis sudah sampai begitu mata Sulaiman berkedip kursinya sampai kalah jinn dengan manusia makanya kalau ada jinn sekarang dicari-cari sama manusia tetap jinn kau kemana aja selama ini kami udah kalah 3.000 tahun yang lain apa hubungannya dengan isra mi'irat ustaz somat seandainya orang kafir musrik jahiliyah membaca dan dia tahu di zaman Nabi Sulaiman sudah ada yang bisa memindahkan kursi balkis dari Yaman ke Palestina 3.000 km sebelum mata berkedip pasti mereka tidak akan terkejut Nabi Muhammad bisa dari Masjid Al-Aram ke Masjid Al-Aqsa sayangnya mereka tidak bisa membaca kenapa karena mereka tidak tidak terdaftar di perguruan Ibn Sina inilah pentingnya pendidikan jadi nanti kalau ada di luar sana tanya percaya isra mi'irat saya nggak percaya pasti bukan alumni Ibn Sina kalau alumni Ibn Sina dunianya akhirnya dapat akhirnya dapat memanusiakan simpel sederhana tapi penjabarannya luas disitulah nampak kecerdasan almarhum wang Andi Ibrahim mudah-mudahan Allah membalas beliau dengan surga jannatul firdaus dari TK SD SMP SMK STAI sampai perguruan tinggi 6.000 orang Ustadz tahu dari mana tadi kan sebelum acara kami ngobrol-ngobrol dulu di dalam dikasih saya makan pisang tapi udah nggak ada lagi bentuknya apa namanya barongko habis itu dikasih pisang sama kulit-kulitnya pisang hijau tahu salah saya ceritakan nanti menetes earlier dan yang paling khasnya lagi barongko banyak pisang hijau banyak tapi ini langsung dimasakkan puang untuk Ustadz Abdul Soma dikasih pula lagi kain oh so sweet salam sama istri Ustadz Soma di rumah insyaallah puang beliau melihat saya melihat istri saya melihat keluarga saya tanda beliau memuliakan Ustadz tapi saya yakin beliau melihat saya sebagai anak sebagai keluarga bersama kita belum tunggu tunggu sebentar bersama kita di Yayasan Ibnu Sina bersama pula kita di surga jannatul firdaus insyaallah amin ya rabbal orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai jadi kalau kita cintakan Allah sampai ke surga jannatul firdaus kita akan bersama insyaallah tapi kalau cintanya tak karena Allah putus di tengah jalan contohnya Zainuddin dan Hayati Ustadz kok tiba-tiba ingat kemarin saya baru nonton dan ada di sini orang setiap nonton itu pasti menangis begitulah hati kalau sudah lembut karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya naik pesawat biasanya saya kalau naik pesawat itu dikasih kursi yang pinggir di pinggir yang ada kaca-kacanya supaya apa supaya jamaah yang lewat di tengah mau salaman dan minta foto nggak bisa saya disuruh di pinggir biasanya saya disuruh di kursi depan yang kira kaki-kakinya lapang bisa istirahat baiknya jamaah ini kursi saya diatur dikasih kursi yang lapang nggak berapa lama datanglah bidadari apa namanya bapak tolong katakan siap ya ya yang lain siap saya nggak tahu apa maksudnya siap bila terjadi kecelakaan bapak di dekat pintu rupanya pintu itu pintu kecelakaan ini jendela ini kacanya dua satu kaca di luar satu kaca di dalam antara kaca luar satu kaca di dalam luar dan kaca dalam itu kan kosong tiba-tiba saya lihat ada nyamuk di dalam kok bisa nyamuk ini masuk ke pesawat Ustadz aja susah masuk pesawat diperiksa begitu masuk Ustadz buka ikat pinggangnya saya dari dulu nggak pakai ikat pinggang Ustadz buka itu ada handphone di dalam begitulah sulitnya mau masuk pesawat ini nyamuk bisa masuk pesawat terbang pesawat nyamuk pun ikut terbang mendarat hang nadim airport sampai di hang nadim keluar saya nggak tahu nyamuk itu keluar atau tidak karena saya sibuk mengurus koper keluarlah nyamuk tadi sampai ke batang lalu kemudian nyamuk di batang bertanya nyamuk yang baru sampai di hang nadim agak kareba apa baji-baji kata nyamuk dari pekan baru saya dari pekan baru bukan orang sini oh dari pekan baru ya terbang dari pekan baru jam berapa jam 7.30 sampai di batang jam 8.30 nggak sampai satu jam sudah sampai maka seluruh nyamuk di Batam dan Kepri ketawa tidak ada dalam sejarah nyamuk ada nyamuk yang bisa terbang dari bukan baru Riau Daratan ke Kepulau Kepulauan Riau dalam waktu satu jam sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith tak ada nyamuk yang bisa terbang kenapa nyamuk-nyamuk di Kepri mentertawakannya karena mereka tidak tahu disangkanya nyamuk ini terbang nyamuk ini diterbangkan oleh maha nyamuk yang sayapnya dari baja besar Nabi SAW coba baca bunyi ayatnya Subhanallah asrah diperjalankan bukan berjalan sendiri kenapa mereka tertawa karena nyamuk-nyamuk itu tidak terdaftar di Ibn Sina andai mereka terdaftar mereka bisa membedakan antara Sarah Yasiru dengan Asra Yusri kenapa? karena itu dipelajari di sekolah tinggi agama Islam Ibn Sina Ibn Sina daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini itu dibahas semua dalam ilmu 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 bahasa Arab baca Quran ada namanya taksir ada asbabul nuzul ada namanya hadis ada asbabul urut itu semua dipelajari di sekolah tinggi agama Islam Ibn Sina Batak yang direktur ketua stainya adalah senior kakak kelas saya di Al-Azhar Cairo, Mesir Dr. Jun jadi kalau Bapak Ibu lihat kenapa Ustaz Somal ini ceramahnya tidak seperti biasa kok agak-agak seperti grogi dia ini di belakang ini senior Ustaz Harunah Hasim sampai ke Cairo 1992 Ustaz Jun 1995 Ustaz Marsopwan 1997 saya 1998 jadi perasaan saya di depan ini seperti dacil yang sedang dinilai oleh Dewan Juri di belakang peserta da'i cili ada pula ibu-ibu itu tadi yang agak-agak suaranya sampai ke telinga saya ganteng Ustaz itu sekarang kalau Tuhan menangkap banteng menangkap banteng di seberang pulau kenapa Ustaz itu nampak ganteng karena habis makan pisang hijau itulah pantun yang tepat memang jam-jam segini ini mata melayang-layang memang Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT itulah pentingnya sekolah pendidikan Wang Andi Ibrahim orangnya smart cerdas dia berpikir kalau hanya sekedar makan maka makan 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 mati tapi beliau ingin amal jariah sampai hari kiamat maka saya nampaknya sedang tausiah nampaknya saya sedang cerama nampaknya Ustaz Somad membagi ilmu tidak Abdul Somad sedang menyerap ilmu walaupun Puang tak jumpa dengan saya tapi ilmunya saya ambil doakan Ustaz Somad bisa mengikut langkah Puang Andi Ibrahim sebelum mati Abdul Somad bisa membuat lembaga pendidikan dari bunyi aminnya seperti tidak setuju kita semua yang hadir semua orang yang pernah mengecap pendidikan di ayasan Ibnu Sina Batam ini walaupun saya cuman TK-nya aja Pak Ustaz masuk dalam rombongan Ibnu Sina saya cuman SD-nya aja Pak Ustaz masuk cuman kelas satu aduh gak tau saya tamat stay mantap saya dari fakultas teknik Pak Ustaz hebat Pak Ustaz ada tiga fakultas loh kok cuman itu yang disebut itu yang kubaca makanya kita menggabungkan diri dengan Ibnu Sina karena masuk surga itu gak sendirian besti masuk surga itu ramai-ramai akhwajah artinya berbondong-bondong kalau berbondong-bondong itu sendiri apa ramai ramai orang beriman itu akan digiring zumara berombongan beramai-ramai masuk surga dan diantara rombongan yang masuk surga itu rombongan Ibnu Sina insyaAllah dipanggil sama malaikat rombongan Ibnu Sina tiba-tiba ada Ustaz Somad di belakang ini ini rombongan kayaknya SD enggak TK enggak SMP enggak SMK enggak STAE enggak ini kok masuk sini kata malaikat dijawab sama malaikat yang mencatat amal dia pernah tahu siah sekali masuk masuk di belakang saya ada beberapa polisi ada juga loh ini kan polisi kok di sini mengawal sekali masuk juga begitu juga dengan yang mengawal-ngawal perbuatan maksiat masuk neraka juga sampai yang dimuliakan Allah SWT jadi kalau Isra' mi'rat ini dikatakan orang tidak masuk akal sebetulnya bukan tidak masuk akal cuman waktu pembagian otak dia enggak hadir maka siapapun yang tidak punya otak datanglah ke batang insyaallah makan otak-otak setelah yang dimuliakan Allah SWT bapak ibu mesti bersyukur anaknya belajar anak ibu dimana TK Ibnu Sina bangka 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 anaknya dimana SD Ibnu Sina walaupun tidak ada membawa nama Islam tapi dengan nama Ibnu Sina otomatis sudah ada pelajaran agama Islamnya di dalam fisika kimia biologi matematika bahasa inggris Pancasila P4 NKRI semua ada di kepala tapi juga dia belajar akidah hadis fikih jangan sampai akidahnya rusak ini kadang ada lembaga agama Islam belajar Quran belajar hadis belajar fikih belajar akidah belajar akhla pas diajak belajar fisika kimia matematika gak perlu dipelajari gak dibawa masuk surga gak usah belajar fisika kimia matematika bahasa inggris gak dibawa ke dalam kubur memang gak dibawa ke dalam kubur pak tapi sebelum masuk kubur itu kan di dunia memangnya mati terus saya siap mati semua orang siap mati tapi kan sebelum mati itu dimana jadi kalau Ibnu Sina ini dapat dua-duanya Rabbana Atina Fit Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wa Kina Azab Benar dan orang Ibnu Sina tahu arti doa itu makanya dia gak marah ada ibu ibu waktu haji marah sama suaminya Rabbana Atina Fit Dunia Hasanah Wa Fil Akhirati Aisyah Eradlah Bapak yang membimbing ini tanya kok lain doanya rupanya istri pertama dia Hasanah yang kedua Aisyah bapak tadi sebut kalau enggak mahu ma'ab Bapak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa yang membawanya itu adalah Burak Burak diambil dari tiga huruf Barak Barku Yakadul Barku Yakhtafu Abasara Hampir saja kilat menyambar mata mereka mata bisa disambar oleh kilat itulah maka anak kecil jangan dipoto pakai blitz pakai cahaya cahaya takut hilang pandangannya kita pun lama-lama melihat cahaya melihat saya betul tetap asal lama melihat cahaya saya melihat suami saya hitam cobalah tengok matahari itu lama-lama habis itu lihat kawan sebelah iya kan enggak apa ustaz ustaz kami lihat tetap putih makanya minum jus bongkoh saya heran melihat orang Indonesia cobalah iklan-iklan di tiktok di youtube di tv riboh semuanya suntik putih krim putih padahal orang barat dari Eropa dari Inggris dari Jerman dari Amerika datang ke pulau Bali berjemur di pantai supaya supaya kita kita sudah kok ngaku kenapa kita tidak percaya diri saya kok dibilang orang ustaz kok hitam ya memang itu kebanggaan apa yang mau dibanggakan lagi maka barku adalah kilat yang membawa Nabi Muhammad itu burak burak diambil dari kata barku artinya kilat dan kilat adalah cahaya Jibril Jibril adalah malaikat malaikat diciptakan dari nur nur adalah cahaya oh kalau begitu istri saya cahaya kenapa namanya nur patutlah tadi malam waktu mati langku jam 2 saya tengok tubuh istri saya itu bercahaya itu bukan cahaya pak terus dia meriksa handphone malaikat Jibril dari cahaya burak dari cahaya apakah Nabi Muhammad itu cahaya doa Nabi Muhammad Allahumma jadikan hatiku cahaya telingaku cahaya pandanganku cahaya kananku cahaya kiriku cahaya depanku cahaya belakanku cahaya atas cahaya bawah cahaya jadikan aku cahaya dalam riwayat lain berikan aku cahaya Nabi Nabi tidak ditolak doanya kata Allah maka Nabi Muhammad bercahaya Jibril cahaya burak cahaya dan cahaya berjalan berapakah kecepatan cahaya kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik 300 ribu kilometer dari Masjid Al-Aram ke Masjid Al-Aqsa saya pun lupa berapa tadi 1239 kilometer kalau ada diantara bapak ibu yang tidak ingat ceramah saya jangankan bapak ibu saya yang ceramah pun tidak ingat tapi jangan khawatir bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Soma official subscribe like share and comment enak Ustadz Soma itu ya duduk di apit Pak ketua stai Pak yayasan duduk di atas ada buah-buahnya di atas karpet kalian tidak tahu rasanya disini nanti habis acara ini naiklah kemarin berdiri disini apa rasanya panas jibril cahaya burap cahaya Nabi Muhammad cahaya perjalanan cahaya 300.000 km per detik jika jarak Masjidil Aram ke Masjidil Aqsa 1239 km sedangkan kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km berapakah waktu yang diperlukan untuk Israq Mi'raj itu akan ada dalam soal CPNS begitu mestinya soal yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara BKN dan BKD ini kadang soal CPNS ini tidak ada kualitasnya sama sekali Ustaz kau tahu saya ikut tes CPNS masih ingat soalnya ingat tahun 2008 saya ikut tes bulan November Tono Tini dan Tony menjaga warnet Tini menjaga di waktu pagi Tony menjaga di waktu malam Tono dan Tini tidak bisa kerjasama karena penyampacaran jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama apa ini sampah coba kalau mereka pernah belajar tentang Israq Mi'rat pasti mereka akan buat soal yang berkualitas matematikanya teruji dan Israq Mi'rat nya juga teruji kenapa mereka tidak bisa buat soal yang berkualitas karena mereka bukan alumni Ibnu Sina ke depan tidak semua alumni Ibnu Sina jadi Ustaz mereka dari fakultas kedokteran Ustaz tadi fakultas teknik iya ada tulisan kok Ustaz tahu ada fakultas kedokteran saya endorse di dalam tadi fakultas kesehatan dia belajar agama Islam yang dari SMK dia punya perusahaan yang dari SMP dia lanjutkan ke SMA dia jadi polisi dan tentara dia jadi pengacara lawyer advokat apapun jabatannya dia akan menolong agama Allah karena dia tahu inilah bekal angka dia bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya ke sekolah Ibnu Sina dia sedang melepaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah selamat dunia selamat akhirat yang saya omongkan ini betul atau tak betul terserah Bapak Ibu mau bilang enggak betul saya teruskan juga tau siah sampai satu jam sesuai yang tertulis di botol 600 ml yang punya anak itu adalah Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu berkasih sayanglah maka anak itu lahir betul kalau kalian kelahir bisa dia lahir maka besarkanlah dia dengan cinta dan kasih sayang karena kalian sayang kalian sibuk mencari nafkah Ibu wanita karir bapaknya juga kontang-panting kaki jadi kepala kepala jadi kaki suami saya itu Pak Ustaz cari makan kaki jadi kepala kepala jadi kaki kadang saya buka pintu kakinya di atas pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang demi untuk makan dan pendidikan anak Pak Ustaz tapi karena kita ditolong oleh guru-guru kita serahkan anak kita tolong didi anakku akidahnya ahlu sunnah wal jamaah tolong selamatkan anakku jangan sampai kena narkoba jangan sampai kena pergaulan bebas jangan sampai rambutnya kelihatan Masya Allah Tabarakallah lihatlah bagaimana di Ibn Sina anak-anak dijaga antara anak laki-laki dan perempuan antara timur dan barat disana terbit matahari disini terbil matahari jauh jarak mereka yang perempuan tertutup auratnya jilbabnya panjang bajunya panjang jangankan mau melihat wajahnya biji matanya pun tak kelihatan ditutup pakai masker padahal covid sudah pulang kampung luar biasa Ibn Sina ini mendidih anak-anak kita selamat bayangkan di tempat lain anak-anak kepalanya terbuka rambutnya seperti sarang tawan dicat tiga warna dibonceng sama pacarnya di tepi laut angin kencang gembung masuk angin malu saya mau menceritakan selanjutnya tanggung jawab ini Bapak walaupun Bapak tak hajutnya rajin walaupun Bapak orangnya soleh di masjid tidak pernah ketinggalan berjamaah tapi kalau anak tidak dididik agama selangkap Bapak masuk surga satu kaki Bapak sudah tertawan di neraka tapi dengan anak sekolah di Ibn Sina selamat dua-duanya dari neraka Jahannam insyaallah kenapa? karena ada guru maka jangan anggap sekolah Ibn Sina seperti laundry bawa celana kotor baju kotor kain kotor jilbab kotor serahkan ke laundry besok saya ambil lipatannya tidak tepat marah kainnya masih kotor bau marah guru bukan pegawai laundry mereka adalah orang yang sangat berjasa anak saya masuk sekolah agama pulang saya suruh baca surat pendek sampai mana bacaannya sampai sini baca pulang bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim amma yatasa'alun amin nabai'l azim alladhi'hum fi'i muhtalifun kalla saya'alamun meleleh air mata saya hebat guru kau nak bisa dibuatnya kau hafal surat-surat pendek ini aku ceramah di depan anak TK satu pun gak ada yang peduli berikut ini mari kita dengarkan terus ya yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Al-Mukarraf Ustaz Abu Soma gak ada anak TK tapi begitu anak saya di TK hafal dia surat-surat pendek penasaran saya gimana bentuk gurunya yang hebat ini datang saya ke TK mau saya cium tangan guru itu sebagai ungkat bersyukur terima kasih saya begitu jumpa tak jadi gurunya perempuan begitulah mestinya kita datang ke guru maka Bapak Ibu Ustaz Soma ini wali muridnya gak ada yang datang mereka gak datang tapi kan mereka nonton channel ini saya yakin itu tolong share nanti wajib nonton yang belum subscribe subscribe sekarang kenapa ini penting ini penting banyak orang tua tak lagi peduli anak pulang sekolah bukan ditanya hafalan apa bukan ditanya kau tau mana rukun surat bukan ditanya apa bunyi solawat yang ditanya mana telinga kau yang dijewer ibu guru kenapa kau mata-matai guru guru nilai menyelamatkan anak-anakmu kau keroyok guru dengan komisi perlindungan anak kau bawakan pak polisi yang tak tahu apa-apa mereka pun anaknya juga dididik guru komisi perlindungan anak anaknya pun dididik guru bapak polisi anaknya pun dididik guru Ustaz anaknya pun dididik guru guru luar biasa tapi guru jangan semena-mena karena makna guru adalah digugu dan ditiru guru kalau sampai dia minum berdiri muridnya akan minum sambil maraton guru kalau sampai dia minum pakai tangan kiri maka muridnya jangan minum tegak berdiri kalau minum minumlah pakai tangan kanan Ustaz Sohmat katanya Ustaz kok minum pakai tangan kiri minum pakai tangan kiri itu setan Ustaz Sohmat saya bersyukur ada jamaah yang mengkritik di Instagram Ustaz Sohmat yang followernya 7 juta itu maksudnya yang belum follow-follow artinya jamaah cerdas dia tidak melihat orang tapi dia melihat kebenaran kita tinggal jelaskan itu sebenarnya minumnya pakai tangan kan nah tapi karena selfie kelihatannya tangan kiri paham susah memang memahamkan orang gak pernah selfie jamaah yang dimuliakan Allah SWT jadi nanti kalau ada orang yang gak percaya Isra Mi'rat udah dijelaskan Ustaz Sohmat itu kemarin di Ibn Sina pun tak selesai jawabannya apa jawabannya bu aku pun gak ingat apa kata dia panas sekali aku ingat dia ada nyebut-nyebut pisang hijau itulah bahayanya orang kalau belum pernah makan pisang hijau saudara aku yang dimuliakan Allah SWT pertemuan kita ini InsyaAllah bernilai amal soleh bukan somat peringatan Isra Mi'rat dan tarhib ramadhan 60 menit 30 menit Isra Mi'rat 30 menit tarhib ramadhan tarhib diambil dari tiga uruk rahabah rahabah artinya tanah lapang tarhib hati kami lapang menerima ramadhan ungkapannya marhaban marhaban ya ramadhan memangnya ada orang yang sempit hatinya menyambut ramadhan banyak dia udah ngitung-ngitung ini hari kamis kamis depan menurut Muhammadiyah sudah puasa waduh berarti cuma tujuh kali lagi makan siang Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu 6 hari lagi makan siang 6 hari lagi sarapan nasi udul lontong sayur nasi goreng prata roti canai cendol aduh banyak yang sempit hatinya tapi melihat wajah-wajah di Ibnu Sina semuanya lapang masalah masalah ibu senang yang pertama saya senang Pak Ustaz kenapa diet saya berlanjut dapat senang nyambut ramadhan saya senang nyambut ramadhan Pak Ustaz kenapa belanja berkurang siapa bilang ramadhan belanja berkurang lapang hati menyambut ramadhan karena dosa dosa kita diampunkan Allah ramadhan ilah ramadhan ramadhan tahun lalu ramadhan tahun ini penghapus dosa adalah ramadhan maka dengan datangnya ramadhan ini bersihlah kita dari dosa-dosa insyaallah pulang dari sini datang orang nagih utang gimana utang kata Ustaz Sohman bersih utang-utang dari ramadhan aku gak ngomong begitu guys inilah bahayanya kalau dengar ceramah sambil ngantuk-ngantuk memang tadi kurang jelas nampasih kadang-kadang Ustaz menjadi tiga kadang-kadang empat ibu kalau ada kawan yang ngantuk disebelah teriakan aja dengan takbir Allah ngantuk sebelah kanan gitu kan juga Allah cuma hati-hati kadang setannya mau ketengah yang satu kemarin kita serentak pula mereka teriak Allah wabak wabak assalamualaikum waalaikum wassalam gimana kabarnya anak saya ini bulan kuasa jangan bicarakan aib orang lain jangan ribah jangan namimah jangan gosip jangan saya tidak mau pahala kuasa terus gimana habis maghrib gimana kok terawih dimana dimajid sana begitu sampai masjid bukannya tahyat almas apa ini tapi alhamdulillah ibu-ibu yang model begini tidak ada di ibn sinah jauh di pulau mana kabarnya beberapa orang sudah pindah kemana insyaallah jaga ibn sinah ini amin bapak 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 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tentara polisi bertubuh tegap datang orang nantang dia berani kamu sama saya apa kata dia ini so'ib aku puasa kalau ada orang mencaci makinya dia katakan ini so'ib aku puasa ada juga orang saya tadi bapak ada yang ngajak ke lain terus saya tidak lawan saya puasa kenapa karena dia tinggi tegap itu bukan sabar itu tapi ketika badan mau tegap pakai seragam kau seorang jenderal kau TNI Polri angkatan laut dan udara saat ada orang mengatakan berani sama saya ini aku puasa tapi nanti habis buka aku pecahkan kepala kau dimana letak pengendalian hawa nafsu begitu azan maghrib berkumanda jam satu siang melihat air air laut di tepi pantai di batam seperti cincau rasanya semua mau ditelan masuk ke toilet kunci pintu melihat oh siru datang setan berbisi dikit aja kata setan gak apa-apa kata setan gak ada yang tahu CCTV mati gak ada tarsan melihat gak ada pembina gak ada ketua yayasan minum aja dikit ada orang batam orang imnusina yang mau memasukkan kepalanya ke dalam bakoilet gak ada padahal kalau dia mau gak ada yang melihat masukkan ke dalam keringkan bibir miringkan kepala berapa lemas macam mau mati pas ditanya kawat berat hari ini memang berat berat puasa gak berapa lama kedenger rupanya setengah tapi lihatlah anak-anak muda SMK imnusina satu kali air masuk ke mulutnya kumur kumur sekali cuman air masuk ngeludahnya sampai sepuluh kali takut dia batal puasanya apa yang membuat dia takut itulah makna la'allakum tak takut gurunya tidak perlu menjelaskan takwa menurut etimologi takwa menurut terminologi takwa menurut imam imnusina takwa menurut imam abu amin takwa menurut imam abu tidak perlu perlu juga posan ya dua SKS tapi untuk pengamalannya langsung takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapan itu didiri 30 hari 29 hari di bulan ramadhan ramadhan ini yang akan kita sambut insyaallah saya yakin dan percaya hari kamis ini pun masih ada yang berpuasa siapa itu orang yang melanjutkan puasa senin kamisnya tapi kabarnya kalau sudah lewat nisbu sahban tidak boleh puasa lagi padahal hadisnya sohih kalau sudah lewat nisbu sahban jangan puasa lagi bagi orang yang tidak pernah puasa sunan tidak pernah dia puasa sunan tiba-tiba nisbu sahban berlewat 15 sahban hari kamis ini dia puasa pas ditanya kamu puasa iya puasa puasa sunan sebelumnya puasa enggak kenapa puasa ini enggak tahu puasanya enggak bisa maka makan ustaz samad iya saya sedang puasa apa ustaz bagus tiba-tiba ditawari teman saya makan siang puasa wajib apa puasa sunan puasa sunan silakan kalau mau lanjutkan puasa siapa yang mau batalkan silakan batal saya lanjut kenapa lauknya enggak enak kalau ustaz samad gimana saya lihat dulu ada pisang hijau enggak kalau ada saya batalkan kalau cuman nasi kota bazir tanggung-tanggung sebentar lagi azan maghrib betul enggak betul enggak ibu bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau puasa wajib puasa fardu maka wajib dikobok 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 diganti ibu-ibu ini anak-anakku sekalian anak-anak SMK anak-anak SMP anak-anak SD kalian pikir emak kalian melahirkan kalian ini mudah ini banyak anak-anak ini enggak tahu dianggapnya melahirkan macam asim lahir tidak semudah itu anakku sekalian saat mengandung kalian tulang belakangnya bengkok ususnya mengecil karena lambungnya membesar ususnya memendek karena kau besar di dalam seleranya menjadi tidak enak semuanya bau bapakmu paling bau bawaan dia mau muntah muntah saja akhirnya apa yang terjadi kulitnya menghitam lahirnya menghitam apalagi kalau dia memang sudah hitam sampai akhirnya wahnan ala wahnin lemah di atas lemah lalu pun kau lahir 9 bulan 10 hari lewat 9 bulan 10 hari sesar sesar ada sekarang zaman dulu mana ada sesar dibiarkan saja sampai lahir bahkan berapa banyak yang meninggal sama anak-anaknya sekalian keluarlah film beranak dalam kubur kurang ajar masa ibu meninggal mati syahid dibilangkan beranak dalam kubur lalu kemudian apa yang terjadi dilahirkan nyala engkau meregang nyawa sobek dudaging kulitnya demi untuk melahirkan engkau dibesarkan dengan tetes air mata berapa hari puasanya tinggal saat mengandung 30 hari dia tak makan menyusukan tahun pertama 30 hari dia tak makan menyusukan tahun kedua karena 2 tahun menyusukan anak 30 hari tak makan untuk 1 anak 90 hari begitu ya kosa ya anak ibu berapa 12 kosa jadi kalau suaminya ngaji maka dia akan ingatkan istrinya beb jangan lupa ganti puasa tapi kalau lakinya fir'aun sedang puasa pun istrinya disuruhnya batalkan batalkan puasa sorgamu sorgamu di bawah tapak kakiku istrinya pula bodoh coba kalau istrinya dari ibnu sinam suami yang macam kau tidak wajib dipatuhi setan mestinya mendidik aku untuk mengganti puasa ini bukan kau yang menyuruh aku membatalkan puasa puasa sunat boleh suruh dibatalkan suami tapi kalau puasa mengganti puasa yang dulu tinggal wajib suaminya mengingatkan betul laki-laki mesti diingatkan karena suami laki-laki istrinya tetap tempuan sekarang ada pula laki-laki bininya laki-laki juga ya Allah selamatkan anak kami dari LGBT sampai hari kiamat saudara yang dimuliakan Allah jadi satu anak satu anak satu kalian sembilan puluh hari puasa kami dengar ceramah ustaz ini memeringankan beban kami ustaz mendengar ceramah siang ini bertambah sembilan puluh hari di kepala mengkodoknya satu tahun selesai Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis lapan hari sepuluh bulan istiqamah Senin Kamis lapan puluh hari tambah sebelas bulan lapan puluh lapan hari tambah dua hari sembilan puluh hari selesai untuk satu anak tapi niatnya tetap niat kodok dilaksanakan hari Senin dapat pahala kodoknya lunas dan pahala puasa Senin Kamis nya dapat tapi niatnya niat kodok kalau cuma niat puasa Senin Senin saja yang dapat kodoknya tidak dapat tapi kalau puasa kodok kodoknya lunas Senin nya dapat apalagi dilaksanakan di bulan Sya'ban dapat puasa kodok dapat puasa Senin dapat puasa Sya'ban maka nanti Insya'Allah masih ada kesempatan lagi hari Senin niatkanlah puasa tapi saya ni Pak Ustaz kalau puasa mau mati Pak Ustaz saya ketemu bapak-bapak badannya sehat saya bertemu ke rumahnya makan bapak gak makan pak saya puasa Ustaz puasa apa pak saya puasa setiap hari setiap hari iya udah berapa lama dua dua tahun dua puluh tahun orangnya ada masih hidup sekarang yang lu duduk saya dekat sama dia ditanya siapa yang sakit pasti semua nunjuk Ustaz sama sakit badan dia sehat kerjanya sukses nama gak boleh disebut menjaga kode etik jurnalistik sumutasehu berpuasalah kamu maka kamu akan sehat dimakan berlebihan menjadi racun menggumpal dalam badan menjadi cancer menjadi kanker menjadi tumor tapi orang yang berpuasa dia tahan laparnya maka semua kelebihan dalam badannya dimakan oleh tubuhnya sendiri ini penjelasan lengkapnya tanya lah ke dosen-dosen fakultas kesehatan universitas ibn Sina nanti kalau Abdul Somad yang ngomong siapa yang ngomong bukan pada bidangnya ngomongnya ajaib ajaib Bapak Ibu yang dimulihkan Allah SWT kita ucapkan marhaban ya Ramadhan selamat datang wahai Ramadhan hati kami lapang menerima Ramadhan saudara kita dari Muhammadiyah menggunakan metode hisap hisap itu artinya ilmu falat istilah lainnya astronomi sudah bisa ditetapkan bahwa satu Ramadhan jatuh hari Kamis 23 Maret 2023 tapi majlis ulama Indonesia na'batul ulama persatuan tarbiah islamia dewa darud dakwah wal irsyad al-jab'iyatul wasliyah matla'ul anwar tetap menunggu rukyah rukyah melihat anak bulan anak bulan itu bahasa Arabnya hilal yang akan dilihat hari Rabu tanggal 22 November nanti Rabu sore mereka mengintip hilal maka kalau ada bapak atau ibu suaminya namanya hilal jangan keluar dulu hari Rabu itu nanti khawatirnya nampak nanti beberapa hari ini akan keluar gambar-gambar yang ada namanya hilal masya masya azan pas tadi saya mulai setengah tiga sekarang sudah setengah empat tahu muazzin seorang laki-laki boleh mendekati hati perempuan yang dia inginkan datang ke bapaknya kalau memang kau jantan bawalah mahar bukan mawar datang ke bapaknya jangan datang ke dia kalau memang jantan jangan kau bawa sepeda motor kenal motornya di sunnah saya seorang ibu anak empat tapi yang sholat cuma saya dan anak satu orang bagaimana Pak Ustadz saya pun bingung maka ibu sama bapak ajak anaknya sholat bersama taubat nasuhah kasih tahu guru di sekolah sudah mendidik di rumah kita mendidik tidak ada batas dewasa dalam islam walaupun anak sudah menikah kalau dia tidak sholat panggil dia ibu yang hobi merepet merepet kalau tidak masuk neraka kalau dilibat tangan mati jangan sampai diam bagaimana ibu siap merepet mantap lanjutkan yang terakhir dalam islam halwat itu dilarang jika tidak ada hubungan mahram apabila saat bulan kuasa di rumah sedang berdua dengan yang bukan mahram apakah kuasa kita batal kuasanya tetap sah kalau tidak sampai terjadi perbuatan zina tapi pahala puasanya hilang sama seperti orang yang ribah puasanya sah tapi tak ada pahalanya rubah so'imin betapa banyak orang yang puasa tak dapat apa-apa dari puasanya hanya lapar saja sama seperti orang bawa tas gede sampai pulang ke rumah ditengok kosong sama seperti orang menabung di bank pas mau dipanen lihat kosong rupanya tabungannya bermasalah banknya kena likuidasi mudah-mudahan amal kita bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala waktu asal sudah masuk di akhir majlis mari kita sama berdoa mudah-mudahan uang andi ibrahim beserta seluruh keluarga besar ibn usina selalu dapat rahmat Allah diberikan istifamah iman dan islam ala hadhi niat untuk niat yang baik ini al-fatihah a'udzubillah ibn al-syaitan al-rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmadirrahim malik yawmid dini iya sallallahu rabbuna allah sub indo by broth3rmax